Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia. Idul Fitri atau Lebaran, identik dengan makan ketupat. Tapi ternyata ketupat mempunyai sejarah yang panjang. Ketupat juga memiliki ragam dan fungsinya sendiri-sendiri. Setidaknya ada 15 jenis ketupat dengan 2 fungsi berbeda. Dan semua itu bisa Anda temukan dalam pameran ketupat yang baru-baru ini digelar di Yogyakarta. Ketupat Angsa Ketupat Berpati, Candi Berobudur, dan Ketupat Mini berukuran 1 mm. Bahwa dari sekian ini ternyata kita bisa membedakan antara mana ketupat lebaran, mana ketupat bawang itu loh mas. Karena di pasaran yang terjadi, setidaknya adanya lebaran, itu malah ketupat bawang yang banyak. Karena lebih mudah buatnya dibanding ketupat lebaran gitu. Salah kapra terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang ketupat. Padahal dalam sejarahnya, ketupat lebaran dibuat sebagai janji seorang wali ketika berhasil puasa selama satu bulan. Ketupat yang dalam bahasa Jawa disebut kupat juga bermakna mengaku lepat atau mengaku salah. Sehingga ketupat lebaran bisa bermakna sebagai pengakuan atas kekilafan sehingga harus dilebur dengan saling memaafkan. Lebaran tinggal menghitung hari dengan belajar membuat ketupat hasilnya bisa dimanfaatkan untuk membuat ketupat sendiri dan disantap pada perayaan idul Fitri Nanti. Teguh Supriyadi, Yogyakarta. Teguh Supriyadi, Yogyakarta.